hai assalamualaikum selamat petang semuanya ini video semalam yang pergi ke pasar andalas ya guys ya pasar tani gitu pasar pagi gitu ternyata pasar bandel bukan pasar apa jual barang pasah yang macam dekat stadium salam itu kan saya ingat itu macam itu ada yang jual ayam, ikan, sayur, buah-buah pas itu ada yang jual makanan yang macam dekat stadium rupanya itu bukan jadi saya ini salah hari tapi kata Kak Mia Kak Mia channel itu ada bagitahu katanya itu pasar tani hari Sabtu jadi itulah tak apa insya Allah minggu depan kalau ada rezeki saya nak tengok nak pergi nak tengok harganya itu lebih murah atau lebih mahal daripada dekat pasar pandel maran yang selalu saya buat video itu jadi kalau lebih murah bolehlah buat langganan gitu ya guys ya dan ini dekat sini kawasannya itu saya rasa banyak orang Indonesia ya guys ya yang beli tapi ini memang semua kebanyakan bandel-bandel ya guys ya tapi ada juga lah yang baru gitu baju-baju baru itu ada tapi sedikit ya sikit sangat ya guys ya cuman semuanya itu rata-rata itu bandel gitu tak kisahlah seluar ke beg ke kasut macam-macam lah dekat sini tapi bandel paling banyak gitu ya guys ya ini suami tengah tengok kita hanya sekedar tengok aja ya guys ya sebab kalau beli dekat barang-barang bandel macam ini itu kena ekstra hati-hati dan kita itu harus memilih yang betul-betul gitu jadi susahlah kalau bawa si Api itu kan sebab Api ini rewel ya guys ya kalau macam ini itu dia tak suka yang pergi-pergi macam ini dia tak suka ya guys ya sebab jalan kaki lah apa penat lah gitu ya guys ya tapi tak apa tengok videonya sampai habis jangan di skip ya guys ya tengok macam mana pasarnya mana tahu nanti tengok video saya ini kan teringin pula nak pergi ke bandel ini pasar bandel ini ya guys ya yang ada dekat Andalas gitu ya guys ya pokoknya tonton videonya sampai habis jangan di skip terima kasih terima kasih ya Kak ya oke kalau untuk harga dekat sini itu bermacam-macam ya guys ya ada yang 10 ringgit sehelai ada yang 5 ringgit dan kalau untuk baju itu ada yang 10 ringgit dapat 3 pun ada nah itu tergantung lah tergantung bajunya mungkin kan gitu ya guys ya ini pun pandai ini kalau pandai milih kan t-shirt-t-shirt ni ini lah ini 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 saya tak tahu ya guys ya ini saya yang pergi terlalu awal ke atau memang sepi macam ini ke saya pun tak tahu ya guys ya ini sebab pertama kalinya saya datang dekat sini ini baru nak buka baru nak buka seperti ini sampai pukul macam macam dekat perak aduh sampai pukul 10 11 kat perak kan untuk mana dah sungkai ya kan eh bukan slim slim eh bu sungkai nah itu ada kasut juga ya guys ya ini bermacam-macam jenama nak tengok mana tahu ada yang di minapi kan kasut untuk takru habis tu kan ni ni macam ni kan tapi tapi tak ada kasut budak ya kita semua ni orang dewasa dan harganya semua 65 ringgit tapi tak tahulah yang kau situ nanti saya tengok dulu ya guys ya berapa tu 65 65 tu dia tulis 65 jenama mendung nak hucan untuk ni pelik dan ni dia kategoris ada besi depannya dia dah peras betul sepak anjing ke tak nak sepak anjing kalau kita pakai kasut macam ni orang tak keras kan kandung iya lah orang nak kerajaan orang bala ni kat sini dia buda dia dia buda asport ok ok kalau untuk tempatnya tu jujur memang bersih tak ada sampah yang berserakan gitu tak ada ya guys ya dan untuk para peniaganya tu pun teratur gitu ya guys ya semua ni baju dia belum kan sampai sana kan oh iyalah ya isinya macam ni je lah ya bukan bukan jual ikan ini bukan jual ikan isinya semua baju semuanya isinya baju je ingatkan ada ikan ke ayam ke sayur ke dia punya bukan isinya bandel ini pasar bandel ini warna coklat-coklat adik tepi kamu kena nak cari baju sini hmm tengok sahim besar-besar bolehlah cari baju di sini dah habis tak ada jual ikan ayam itu tak ada ya yang mana kau suka tak ada cari TV ayah ah warnanya ayah warnanya tu tak nak warna macam tu ayah TV mana tu jual mana baju apa bola tu asap habis susah anak cahaya dia orang misai di jual sapun itu berapa penggit itu ya jadi ini kawasan ini untuk tapak pasar malam pasar tani dan juga pasar bandel tapi saya tak tahu pasar malamnya itu hari apa nanti boleh lah siapa yang tahu boleh komen komen-komen gitu ya kecepat itu yang kuning tu tak ada ayam itu hitam itu yang pakai di pinggang itu cantik kalau ada kalau ada kalau ada itu cantik kalau ada nak pergi mana itu yang cukup itu cantik panjang ini apa panjang ingatkan pendek boleh kalau yang boleh pakai siang malam lagi lagi yang pakai bodi gab si coba dek kopi lagi topi nanti di rumah banyak macam tu cari pak tengok pak kalau ada dia boleh ya itu pun ada juga oke ternyata selain jual bag, baju kasut apa semua itu kan ternyata pun ada jual aksesoris kereta pun ada jadi bermacam-macam ada yang untuk alat olahraga itu pun ada juga tadi saya tengok dan jam tangan pun ada yang harganya dan ini saya lagi tengok jersey nak belikan untuk asrap tapi ternyata saiznya itu besar gitu, tapi itu original jadi bukan yang palsu gitu, bukan jadi original tapi cuman bandel gitu ya guys tak ada tisak-tisak yang ini ini berapa? mana menurutannya? 5 ringgit di ujung nih satu bapak bapak hai Terima kasih. Terima kasih. Tak ada pungli, tak ada preman. Jadi itu saya ingat kenapa selalu saya membahas pasal preman atau pungli. Jadi dulu itu nenek saya, buyut saya bukan nenek saya, buyut saya itu jual beras setiap harinya itu di pungli. Saya wajib membayar gitu dengan preman-preman gitu. Dan sedangkan kawan saya yang kerja dekat Jakarta, dia meniaga baju, setiap malamnya itu harus wajib store, wajib store kepada preman itu untuk bayar dengan alasan keamanan gitu. Saya kat sini itu aman. Oh, nak air. Kedai mamak aja. Eh, jatuh. Kamu nak pergi kedai mamak? Oh, ya maaf. Minta? Kedai mamak mana? Di mana ini? Eh, kita masuk dah lima ini. Saya nak pergi kedai mamak. Iyalah tu. Betul lah. Inilah namanya perangai dekat kampung di bawah pergi sini. Cantik t-shirtnya ya. Ada yang nak kaku tadi, jadi saya terpaksa tutup. Tidak ada lagi empat. Tidak ada lagi empat ya. Suasananya itu tak ramai ya guys ya. Mungkin saya terlalu awal datang baru pukul 8 lepih gitu kan. Mungkin dia ramai itu pukul 10 gitu kok. Lepih dah. Ingat kan ada jual ayam ke ikan ke. Itu ada nasi padang. Eh ini padang asli Minang. Oke terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu. Dan ini adalah dekat Andalas ya guys ya. Jadi setiap minggu itu ada pasar bandel. Hari Sabtu itu ada pasar tani. Dan kalau malam itu ada pasar malam. Tapi saya tak pasti hari apa pasar malam dekat sini. Jadi nanti siapa yang tahu pasar malam dekat Andalas ini hari apa boleh komen-komen ya guys ya. Oke jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.